Pemantauan di Kabupaten Mamasa, sejak tadi malam kita di sini dalam keadaan seluruh tahapan berjalan dengan baik. Pak Kapolda, untuk pengamanan sendiri berapa personil yang diterjunkan untuk Pilkada Mamasa? Pilkada Mamasa, 335. Untuk pengamanan TPS saja, untuk BKO berimok 100. Kemudian dari yang lainnya itu menghandle yang rutin. Dan kita juga mempersiapkan cadangan dari Polda untuk bisa setiap saat didorong. Kalau untuk daerah rawan, Pak Kapolda, personil yang disiagakan berapa orang untuk setiap TPS? Untuk yang rawan, setiap TPS itu ada satu personilnya. Pola satu, ada yang paling jauh. Iya, satu petugas, satu personil, satu TPS. Untuk yang rawan. Kemudian yang aman, dua, lima, sepuluh. Dua personil, lima TPS dan sepuluh, limas. Yang perlu diwaspadai adalah apabila ada permasalahan di masing-masing TPS, itu sejujurnya diselesaikan di TPS baru dinaikkan ke tingkat lanjutan. Diwasi kesepakatan kami kemarin dengan Pak Waslu, dengan KPU, bahwa setelah di TPS, ke PPS, dan di PPK direkap, itu perlu pengawalan ketat. Diawasi dengan benar, bahkan saudara kita dari KPU disini juga minta, tolong Pak Kami, diawasi dengan baik, sehingga kelaksanaannya ini juga berhasil. Kita harus proses apa yang sudah dilaporkan ke PANWAS, maka di Gak Kundu sudah berkomunikasi kita sejak awal. Sehingga apabila kita proses nanti pengadilan, sudah tidak ada apa-apa. Tadi disebutkan terkait masalah pengamanan kepulisan sendiri, bahwa tadi dikatakan bahwa ini pengamanan yang terbaik. Apa alasan Jenderal sendiri menyampaikan hal demikian, Pak Jenderal? Alasan saya yang pertama, saya melihat sejak tahap persiapan, sampai pelaksanaan hari ini, saya melihat pihak aparat keamanan betul-betul bekerja secara profesional. Saya sendiri berjalan tadi malam, mereka melakukan patroli-patroli secara intens. Berbeda sekali dengan yang lalu-lalu. Itu yang saya katakan kenapa ini terbaik. Nampaknya pengamanan ini, itu dimanage lebih profesoral. Sehingga semua aparat keamanan, itu betul-betul terfokus pada tugas penjagaan keamanan. Sama sekali tidak ada tindakan-tindakan yang dianggap merugikan salah satu pasukan. Sama sekali tidak ada tindakan yang dianggap merugikan salah satu pasukan yang dianggap merugikan salah satu pasukan. Sama sekali tidak ada tindakan yang dianggap merugikan salah satu pasukan.